Hai Oke ini kita mau unboxing paket segeda gini ini tuh isinya CCTV 4 channel jadi untuk harganya kemarin kita beli itu Rp2.500.000 belum termasuk komkir ya Hai jadi nanti untuk beskripsi link dimana sebelinya saya campurin di deskripsi ya Nah baik sekarang mari kita bongkar paketnya isinya seperti apa Oke bongkar bismillahirrahmanirrahim Oke ini merknya itu nvr kit ya nvr kit ip wifi kamera kit series jadi ini kita pakai IP ya pakai Wifi jadi bukan pakai kabelan ribet itu pakai kabelan jadi mending pakai Wifi aja Słu efek Hai nah iniegek paketnya SD NPR kamera wifi mari kita buka isinya ada apa aja oke isinya salah satunya ini ADD ya ADD dari Seagate 500GB Seagate 500GB ini untuk penyimpanannya sayang banget belum SSD ya tapi gak tau pengaruh SSD buat CCTV ada pengaruh signifikan atau enggak kalau cuman untuk penyimpanan sih HDD juga udah lumayan ini 500GB kayaknya baru ya kita cek apakah ini baru masa dia sih second disininya sih 2021 ya ini 11 6 2021 ya disininya segelnya oke untuk HDD nya 500GB berarti sesuai ya di deskripsi topornya kemudian disini ada ini apa lagi nih oh ini wifi CCTV yang bentuknya kayak gini ya kita buka nah ini kabel ini kabel port RJ45 ya ini kayaknya port power oh dia udah langsung wow nah satu ini semua ya oke kita keluarin satu terus ada lagi ini dua tiga empat juga ya cuma ini 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 dan juga ini kayaknya retorannya ya wuh 2.500 banyak juga tapi ini posisinya udah kebuka ya kebuka itu gak tau di tes atau apa ya posisinya udah kayak gini ya pas kita unboxing kelagus oke jadi yang ditulih dari NV Arcade itu segini ya jadi CCTV-nya ada kayak ini ada dua ya ini ada dua kemudian ini yang kardus kecil ini ada empat kemudian ininya ada dua terus ini box belum tau isinya ya kita coba bongkar satu satu ya oke yang pertama tadi ya ya CCTV-nya ini ini kayaknya buat indoor ini isi paketnya saya juga belum tau gimana cara masaknya manualnya sih manualnya pakai bahasa pakai bahasa inggris masih mending ya masih bisa dibaca bahasa inggris teriksa dulu barang-barangnya yang pertama ini CCTV indoor jadi ini posisi posisi yang pertama ini CCTV indoor ada dua ya jadi CCTV ini khusus untuk di dalam ruangan sama sama ya isinya juga sama oke nanti ini juga sama ya jadi disini ada baut sama namanya itu apa ya ini buat buat ditancapin di temboknya oke ya dua ya CCTV indoor nya berarti paketnya yang indoor komplit kita next ke CCTV yang outdoor untuk ntes kita bisa tes nanti oke ini CCTV yang untuk outdoor oke kita bongkar nah seperti ini dia wajahnya oke ya untuk peralatannya dia seperti ini apakah sudah sesuai ini satunya lagi kemudian untuk bawat-bawatannya ini ya sudah sesuai ya sekarang ini kardus apaan ya isinya wow ada kabel LAN kemudian ada MOS wap dapet MOS juga ya kira-kira gak dapet MOS ini MOS paling berapa 25 ribuan masnya kemudian disini ada kabel power kayaknya ini kabel power untuk si routernya terus terus disini ada antenanya antenanya untuk yang tadi si CCTV terus disini ada baut sudah kosong ya kalau apanya jadi ini antenanya itu untuk routernya routernya kayaknya untuk si routernya ini 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 routernya disini ada port di sub ya VGA terus disini ada HDMI kemudian disini ada port LAN terus ada port USB gak tau ini port USB untuk apa nanti fungsinya terus disini kayaknya ini port buat jack jack 3,5 disini port untuk power yang ini ini modelnya OneView disininya tertulis made in Taiwan biasa kita terima itu made in China modelnya kit W888 soft 8 channel IP kit wifi kamera app IP pro series powernya 12 port ya 2 ampere untuk channel itunya PAL kita bongkar satu box lagi yang 4 kecil ya ini kita bongkar satu lagi tinggal ini isinya apa ya saya juga kurang tahu kita bongkar satu satu oh kabel power jadi ini kabel power untuk si CCTV yang tadi yang 4 kabel kabel power ya oke oke ini jadi ini dia paketnya oke oke ya jadi oke jadi ini paket lengkapnya ya di sini CCTV indoor dua antenanya juga ada dua kemudian sini CCTV outdoor dua ya terus ada harddisknya masih HDD enggak tahu kalau pakai SSD signifikan enggak perubahan dan transcribe datanya kemudian disini ada carjernya masing-masing dampak ya jadi untuk kabel chargernya buat kabel power ini routernya ya lalu ada bonus mouse kita Oh kayaknya disini ya buat di-buat di routernya kayaknya ya tapi kayaknya ribet menikluternya pakai mouse wireless lebih enak nah mungkin video untuk unboxingnya dan review barang-barangnya cukup sekian dulu nanti kita tes CCTV nya berfungsi dengan baik atau tidak dari video selanjutnya Oke terima kasih banyak mungkin jika kalian yang perlu informasi tambahan silahkan komen di bawah ya nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaannya di komentar terima kasih banyak yang udah mengikuti video saya kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih